1, 2, 3 Bertempat di pendopor rumah Dinas Bupati Kebumen, Jumat 21 Mei 2021 digelar rapat koordinasi Satgas Penanganan COVID-19 ke Bupaten Kebumen. Terus hadir dalam rapat yang dipimpin Bupati Kebumen Arief Sugianto, Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih, Jejaran pimpinan OPD, dan para camat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengatakan, kasus COVID-19 masih cukup stabil dan trennya masih naik turun. Adapun jumlah pemudik yang tiba di Kebumen, totalnya 21.570 orang. Terkait dengan penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan, pemerintah memberikan izin namun dengan catatan khusus. Selain mewajibkan penerapan protokol kesehatan secara ketat, kapasitasnya harus 25 persen. Hal ini sesuai dengan arahan atau aturan dari Kementerian Dalam Negeri pada 17 Mei 2021. Secara aturan dari Kementerian Dalam Negeri, tanggal 17 Mei 2021 ini, bahwa masyarakat boleh mengadakan kegiatan dengan catatan kapasitasnya adalah 25 persen. Jadi kalau misalkan ruangannya itu ada 100, maka 25 orang di dalam, nanti yang lain baru bergantian. Ataupun dalam undangan, itu sudah dicantumkan jam-jamnya untuk hadir. Bupati menggarisbawahi, untuk kegiatan kemasyarakatan lainnya yang masuk zona hijau dan kuning dibatasi hanya 50 persen. Kegiatan seperti jamaah di masjid, kegiatan solawatan, dan kegiatan pentas seni, Arief mengatakan memberikan izin dengan ketentuan yang berlaku. Untuk peribadatan di zona hijau dan kuning diizinkan 50 persen. Kemudian juga untuk masyarakat yang kegiatannya di Kabupaten Rekumen ini kan ada kegiatan semacam solawatan ya, solawatan ataupun yang lain. Tentu seni, Pak. Tentu seni. Ini cukup harus dipahami betul. Maksimal adalah 25 persen. Jadi jangan sampai berjaga-jaga. Kita harus prihatin kemarin kejadian di Kecamatan Alian setelah kegiatan tersebut. Masyarakatnya yang kami dapat laporan meninggal 4. Nah ini juga harus dipahami oleh semuanya. Arief pun meminta hal itu bisa dipahami secara bijaksana lantaran kasus COVID-19 di Kabupaten Rekumen masih cukup tinggi. Kepada seluruh masyarakat, tolong berhati-hati. Dalam pelaksanaan prokos ini harus berketat. Kemudian jangan sampai terlena. Kita harapkan anak-anak segera dapat sepahat-sepahat muka. Cintailah anak-anak. Dan kepada penyelenggara, penyelenggara kegiatan, ada undang-undang karantina. Jadi harus dipahami. Jelas sampai nanti dilanggar undang-undang karantina. Sudah jelas bahwa kegiatan itu diizinkan 25 persen. Untuk tempat ibadah ini diperbolehkan 50 persen. Secara aturan terhadap. Dari Kabupaten Tim Liputan Ratih TV memberitakan.